Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang battle emote yang ada di server Filipina Ini banyak ya dari kemarin Karena memang kemarin itu udah gue coba Cuman tidak bisa tembus Karena memang itu hanya ada di server Filipina Jadi gak bisa diakses meskipun menggunakan VPN Sampai ternyata ada caranya untuk bisa dapetin battle emote limited tersebut Jangan di skip-skip, pokoknya kalian harus nonton sampai habis, sampai paham Karena ini bakalan gue jelasin sedetail-detailnya Jadi langsung aja, let's go Gue jelasin satu persatu, jangan ada yang di skip supaya kalian paham Pertama-tama, event web ini dikunci, di-lock berdasarkan region Dalam hal ini, regionnya adalah Filipina Sehingga meskipun kalian menggunakan VPN Kemudian kalian akses ke webnya Lalu jalanin questnya, itu akan terdeteksi Karena sekali lagi, di-lock berdasarkan region Caranya kalian harus membuat akun TikTok server Filipina Tapi tidak sesimpel itu Tidak bisa kalian hanya menggunakan aplikasi TikTok Kemudian kalian bikin akun baru menggunakan VPN Gak bisa kayak begitu Caranya harus menggunakan Google Chrome Dan disini bakalan gue kasih tutorialnya Jadi kita mulai, pertama-tama kalian siapin VPN VPN, terserah mau pakai VPN apa yang penting ke Filipina Untuk aksesnya nanti gue taruh di deskripsi juga Kalian bisa download VPN yang sama seperti gue Kemudian setelah itu kalian harus punya akun Google Akun Google yang belum terdaftar di TikTok Kalian boleh bikin dari sekarang Atau kalau sudah punya, gak apa-apa Untuk bikin akun Google, tidak harus menggunakan VPN Jadi bisa pakai Google yang sudah lama, gak apa-apa Yang penting, belum pernah kalian loginin ke TikTok Berikutnya jangan lupa aplikasi TikToknya Atau APK TikToknya Itu kalian hapus data Jadi supaya benar-benar bersih ya Jadi disini gue bakalan clear data di aplikasi TikToknya Supaya benar-benar bersih Jangan lupa juga karena disini kita menggunakan Google Chrome ya Jadi Google Chromenya ini juga boleh kalian hapus data Supaya benar-benar dari awal dan tidak terdeteksi Biar lebih clear aja semuanya Jadi hapus data aja Jika sudah semua pertama-tama kalian connect dulu menggunakan VPN VPN Filipina pertama-tama Lalu kalian buka aplikasi Google Chrome Dari sini kalian ketik aja TikTok Seperti ini kita ketik manual TikTok Jadi kita bikin akun TikToknya Harus menggunakan Google Chrome Supaya tidak terdeteksi Karena gue udah coba menggunakan aplikasi TikTok yang dari Playstore Itu gak bisa Regionnya tetap Indonesia Jadi gagal Makanya kali ini kita harus menggunakan aplikasi Google Chrome ya Atau browser Kita buka TikTok dari sini Nah ini kan dia ada seperti ini guys ya Nah seperti ini Kalian pencet yang not know aja Jangan di open ya Pencet yang not know atau tanda silang Seperti ini Kemudian di bawah itu kan ada tombol profile Kalian klik profile Nah sampai sini Nah sampai tampilan ini Kalian pencet tombol login Jangan open TikTok Pencet tombol login Lalu di tampilan seperti ini Kalian pencet continue with Google Jadi kita menggunakan Google Nah sampai sini kalian tinggal masukin Google kalian Email kalian yang belum pernah kalian loginin ke TikTok Sampai di sini Itu dia langsung ada tulisan bahasa Nah ini bahasanya udah bahasa Thailand ya Ini harusnya udah sukses nih Kalian tinggal klik lagi email yang sudah kalian bikin Atau yang sudah kalian masukkan Dalam hal ini contoh di gue adalah email yang pakai tisu basah ini Nah disini kita pencet lanjutkan Kita tunggu sebentar Nanti dia masukin data diri guys Seperti Nah seperti ini ya Seperti apa sih namanya Kapan kita lahir Tahun berapa dan hari berapa Ini random aja guys Bebas guys Seperti ini Misalnya ini kita ngarang aja Gak apa-apa Nah Kemudian kita pencet tombol next Kita tunggu Ini prosesnya harus menggunakan VPN ya Jadi bener-bener VPN harus connect Kemudian disini ada suggest ya Atau ada username Kalian pilih aja username kalian Terserah Disini gue pilih yang suggest aja Yang disarankan Biar cepat Kemudian kita pencet site up Ya atau mendaftar Nah jika sudah Itu kan ada tulisan login itu di atas Yaudah selesai Sekarang kita buka aplikasi TikTok Karena proses daftarnya sudah selesai Jadi kita buka TikTok seperti ini Kemudian disini kita login di TikToknya ya Di aplikasi TikTok Kita masuk continue with Google aja Kemudian kalian tinggal pilih email kalian yang sudah terdaftar tadi Dalam hal ini contoh di gue yang email tisu basah Nah kalau sudah kita masuk ke bagian profile Ini untuk memastikan aja kalau emailnya itu region Filipina Karena kalau misalnya region Indonesia itu gagal guys Kemudian disini kita pencet garis 3 di mana itu Di kanan atas ya Garis 3 Kemudian kalian pencet ini ada yang namanya setting dan privasi Kalian pencet setting dan privasi Lalu kalian pencet yang akun yang paling atas Nah disini kalian pencet yang akun informasi yang paling atas Nah ini guys Ini kuncinya Akun region itu harus Filipina Ini gue infoin aja Kalau kalian saat ini punya akun TikTok Indonesia Kemudian kalian ubah regionnya ke Filipina Itu gak bisa Karena syaratnya itu kita harus tinggal di Filipina selama 60 hari Baru kita bisa ganti region Jadi bener-bener di-lock oleh TikToknya Cara satu-satunya dari menggunakan aplikasi Google Chrome Jadi kita bikin emailnya itu pakai VPN Filipina Tapi harus pakai Google Chrome Baru bisa ke-lock di Filipina Jadi kalau kalian hanya dari aplikasi TikTok aja Kemudian kalian ubah region itu gak bisa Pasti gagal Gue udah coba Jadi sampai sini Sampai tahap ini Kita sudah berhasil bikin akun TikTok Yang bener-bener dari Filipina Yang regionnya itu juga dari Filipina Yang artinya ini sudah bisa Dijalankan untuk event webnya Nah sekarang Kalian pencet di deskripsi itu ada link Ada link event webnya Kalian langsung ke arah sana Oke disini gue udah buka Nah ini dia Jadi tampilan eventnya seperti ini ya Jadi ini battle emot yang bener-bener limited Bener-bener eksklusif Saking eksklusifnya Sampai dikunci di Filipina Gak dibiarin negara lain Mencoba atau nyobain emot tersebut Karena biasanya Kita sekedar pakai VPN itu bisa Tapi gak sesimpel itu Kita harus membuat akun TikTok Dan itu harus menggunakan Google Chrome Jadi harus ada tahapnya guys Dan itu bisa kalian kerjain Seperti tahap-tahap yang tadi sudah gue jelaskan Ini sama aja disini gue tidak banyak jelasin ya Karena seperti yang versi Layla Yang di Indonesia kemarin yang udah gue bahas Jadi kita harus mengumpulkan sebanyak 50 poin Questnya juga gampang Cuma disuruh like Kemudian share Lalu disuruh untuk upload video Yang pakai hashtag MLBB Celeb Celeb R8 Ini random aja kalian bisa upload video Tangan kalian direkam Begini-begini atau gimana Random aja yang penting kalian kasih hashtagnya Nanti gue jelasin juga gimana caranya ya Nah kita tes dulu apakah ini sudah berhasil Pertama-tama kita kerjain yang teks 4 Karena yang teks 4 ini paling gampang guys Kita tinggal pencet tombol share aja Nah disini kita pencet yang tombol copy link Nah kita lihat apakah Nah kan Karena apa? Ini berhasil Karena ini sudah region dari Filipina Kalau kalian paksa Sekedar menggunakan VPN Kemudian kalian cobain webnya Gue jamin ada tulisan error Atau tulisan tidak tersedia di negara kita Kurang lebih kayak gitu Lanjut kita ngomongin soal quest Disini ada quest 1, 2, 3 Yang belum gue keluarin Jadi gue kerjain dulu Ini cuma disuruh lag video aja Gampang banget guys Nah seperti ini Kita disuruh pencet tombol lag video yang ini Kemudian kita balik lagi ke event yang tadi Ini karena menggunakan VPN Jadi agak sedikit sabar aja ya Karena tentu saja Koneksinya tidak secepat Akun kita Maksudnya SMPR kita Nah kalau sudah Kita kerjain yang tas 2 dan tas 3 Ini cuma sekedar lag aja ya Jadi ketika buka TikTok Tunggu dulu sabar guys Kita lag lagi Kita balik lagi ke event yang tadi Tapi sebenarnya gini guys Ini kalau misalnya kalian merasa Pada proses ini Kalian merasa kok lemot ya Karena kan Untuk kelarin questnya Kita harus lag video kan Ini kalian bisa matiin VPN sementara Disini gue coba ya Matiin VPN Supaya lebih sat-sat gitu Karena kalau pakai VPN Filipina Servernya agak-agak nge-lag guys Nah ini gue ngerjain questnya VPN gue matiin Coba kita tes ya Bisa apa enggak guys Oh ternyata bisa ya Jadi Karena dia sudah ngebaca TikTok kita guys Nah untuk ngerjain questnya Kalian matikan VPN aja Supaya tidak nge-lag Jadi kayak gitu ya Untuk tipsnya Yang terakhir ya Ini kita harus Coba pencet tombol go dulu ya Kayaknya harus bikin video deh Nah iya bener Kita harus Bikin video Seperti yang gue bilang Ini kalian bikin videonya Random aja guys Kayak gini ya Kita rekam Kita rekam kayak gini Nah Kita gerakin Kalau udah Kita selesai Kemudian di bawahnya itu Ada tombol next Kita pencet next Nah Jadi ternyata hashtagnya itu Dia sudah otomatis guys Hashtagnya itu sudah otomatis Gak usah kita ketik manual Di bawahnya ada tombol pause Kita pencet tombol pause Nah ini sudah kita upload guys Tuh ya videonya ya Ini videonya random banget Terserah Jadi gampang banget Gak usah dipikirin Gak usah bagus-bagus Maksud gue Kalau sudah kita balik lagi ke Ivan ya Dan harusnya ini sudah selesai sih Maka sudah Kalau belum kita pencet Tombol go lagi guys Mungkin dia Agak sedikit delay Jadi kalian tinggal pencet Tombol go lagi aja ya Kalau misalnya taksnya belum kelar Atau poinnya belum masuk Kalian tinggal relog Masuk lagi Relog lagi Masuk lagi Gitu guys Nah kemudian disini Kita pencet tombol rhythm Nah disini kita submit Lalu kan ada tulisan No rhythm password tuh Ini kita spam aja guys Kita spam Nanti kalau misalnya Masih belum bisa juga Kalian relog Terus buka lagi Spam lagi Gak bisa juga Relog lagi Jadi dia agak sedikit Ngebug aja pada bagian ini Nah ini kita relog Kemudian kita masuk ke Eventnya Kita rhythm lagi Jadi kalau sudah Itu nanti dia akan Poinnya tiba-tiba hilang guys Atau kalian bisa pencet Yang 50 koin lagi Seperti ini Rhythm terus Nah kalau sudah Di bawahnya itu kan ada View rhythm code Kalian pencet Nah Jadi muncul untuk kode rhythmnya Jadi kalau ada tulisan Password Internet Kalian spam Terus kalian close Kalian close Eventnya Kalian buka lagi Kalian spam lagi Sampai berhasil Jadi ini cuma ngebug di bagian itu aja Kalau sudah begini Yaudah kita tinggal Nah dapet kode rhythmnya guys Ini gue copy dulu Sekarang kita buka mobile legend Nah ini untuk Buka mobile legendnya Harus pakai VPN lagi ya Jadi VPN Filipinanya Aktifkan lagi guys Supaya bisa di rhythm Soalnya kalau nggak Pakai VPN Nanti ada tulisan Negara dibatasi Atau gimana gitu Kita pencet Oke Seperti ini Nah sudah selesai Done Jadi kayak gitu ya Sebenarnya gampang Kalau kalian mau kerjain Let's go Kalian kerjain Dan kalau berhasil Langsung tag gue di Instagram Nanti beberapa kan gue repost Dan ini dia Untuk battle emote Yang katanya Super limited Karena hanya Tersedia di Server Filipina Tapi ya Dengan sedikit cara Bisa kita tembus Pake cara-cara Yang tadi sudah gue ajarin Kita claim Kita lihat Suaranya ya Ini kalau nggak salah Kalau di claim Dia udah langsung ada suaranya guys Nah tuh Suaranya tuh guys ya Ini emote Bener-bener eksklusif Buruan Sebelum di fix oleh Moonton Sebelum cara tadi Ketahuan oleh Moonton Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Semoga ini bermanfaat Buat kalian semua Thank you Nonton dari sampai akhir Kalau kalian suka dengan Video ini jangan lupa di like Thank you Bye